Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 95 yang mana berisikan tugas yaitu bukan tugas ya tetapi sebuah puisi yang berjudul berjudul dreams mimpi-mimpi oleh Langston Hughes nah ini dia terjemahannya berpegang teguh kepada mimpi atau impian atau mimpi-mimpi sebab jika mimpi itu mati atau tiada hidup adalah burung ibarat sekor burung yang patah sayapnya yang tidak bisa terbang yang tidak bisa terbang berpegang teguh pada mimpi sebab jika mimpi itu pergi hidup bagaikan ladang tandus beku oleh salju atau beku seperti salju nah seperti itu terjemahannya nah sekarang kita lanjut ke diskusi ya diskusikan pertanyaan-pertanyaan untuk dreams mimpi-mimpi atau bisa juga diterjemahkan dengan impian ya nomor satu apa menurut kamu apa tentang apa menurut kamu puisi dreams ya menurut saya ini adalah tentang bagaimana pentingnya sebuah mimpi kalau sekarang mimpi-mimpi itu boleh dikatakan sebuah cita-cita ya nah setiap orang apalagi kalian yang masih remaja harus mempunyai mimpi dan berjuang untuk meraihnya ya karena dengan mimpi itu kita bisa memiliki kekuatan untuk hidup karena punya tujuan nomor dua menurut kamu mimpi itu bisa direalisasikan tentu saja bisa kita realisasikan dengan syarat kamu punya satu mimpi atau impian atau cita-cita kamu kejar dengan kerja keras dengan kerja cerdas dan tetap fokus terhadap mimpi tersebut apa cita-citanya ya sehingga kamu memilih jalan untuk ke arah sana jadi kalau cita-citanya jadi guru setelah SMA ini masuk fakultas keguruan nah kalau misalnya jadi tentara setelah ini masuk tes tentara dan sebagainya nah nomor tiga apakah kamu setuju dengan Langston ketika dia mengatakan bahwa itu bahwa hidup itu seperti burung ya yang tanpa sayap jika kita tidak punya mimpi ya saya setuju sekali nah ini diskusikan ya setuju sekali dengan pernyataan Langston itu bahwa hidup kita itu harus punya mimpi karena kalau tidak ada mimpi atau sesuatu yang ingin dituju nah ibaratnya adalah burung tanpa sayap yang tidak bisa apa-apa dan akhirnya biasanya kalau burung tanpa sayap itu dia akan mati dengan sendirinya ya jadi kalian harus memiliki mimpi dan berusaha mencapainya nah nomor empat bagaimana perasaan apa bagaimana puisi itu menurut kamu ya setelah membaca membaca puisi ini kalian harus memikirkan mimpi-mimpi kalian lagi men apa namanya ya mereview ulang ya apa impian kalian yang perlu yang bisa kalian raih dan benar-benar ingin mewujudkannya nah setelah kamu mendapatkan sebuah mimpi kalian harus berusaha keras untuk mencapai impian tersebut nah nomor 5 yang terakhir menurut kamu apa yang ingin disampaikan oleh puisi tersebut apakah kamu setuju dengan apa yang disampaikan dengan puisi tersebut berilah alasan-alasannya nah menurut saya ya puisi ini dia memberikan gambaran atau pendapat bahwa kita puisi itu sangat penting dalam hidup kita karena karena dengan adanya adanya dengan impian tersebut atau cita-cita tersebut hidup kita memiliki tujuan hidup nah tentu saja kita setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh penyair bahwa kita harus mempunyai mimpi dan kalau tidak punya impian seperti burung yang patah sayap nah demikianlah untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudah bermanfaat sampai jumpa dan like subscribe dan like subscribe dan like